Masih ada yang lain? Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, seperti apa sih kebiasaan yang dilakukan Rasulullah saat menjelang Idul Fitri dan saat hari raya Idul Fitri? Terima kasih. Baik, baik. Bagus pertanyaannya. Pertama, kebiasaan Nabi itu menyempurnakan intikaf dulu di masjid. Setelah beliau berintikaf di penghujungnya selesai masuk kemudian kepada awal syawwalnya. Jadi di kita itu di kalender Islam perubahan ditunjukkan dengan hijriyah berpindahnya maghrib. Bukan malam harinya. Jadi maghrib. Begitu maghrib pindah maka sunnah pertama memperbanyak takbir kepada Allah SWT. Yang kedua, menyiapkan pakaian terbaik. Ya, pakaian terbaik. Bahkan jelas disampaikan dari Al-Hasan, cucunya Nabi SAW. Kata beliau, umirna. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW bahkan riwayat lain, amarona Rasulullah SAW. Kami diperintahkan menghadapi idul fitri dan idul adha untuk mencari pakaian terbaik yang bisa kami kenakan. Bukan paling mewah ya. Yang terbaik, yang terbaik itu yang paling halal. Paling bersih. Kemudian mengenakan parfum untuk laki-laki. Yang dengan itu tampilan kita bagus. Hari raya. Setahun sekali. Jadi sunnah pertama takbir. Kedua cari pakaian yang baik. Yang ketiga kenakan wangian untuk laki-laki. Kemudian yang ketiganya sebelum berangkat, makan terlebih dahulu. Sebelum berangkat, makan dulu untuk menunjukkan Ramadhan usai. Yang keempatnya, berangkat dari satu arah, pulang dari arah yang berbeda. Kalau ada, jalannya tidak sama. Kemudian yang selanjutnya, dalam berjalan ini, diusahakan kalau mampu dijangkau, jalan kaki supaya syiarnya meluas. Nyaman. Sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diantara yang bisa kita dapatkan.